DNN TV, Makassar Operasi tambang PT Ryota di Kolaka Utara berpotensi merusak jalan Trans Sulawesi Belum tuntas masalahnya dengan warga pemilik lahan di Totalang, Lasuswa, bernama Rashbi, PT Ryota kembali disorot Hal ini terkait operasional tambangnya yang bersenggolan dengan jalan negara Trans Sulawesi di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara Pasalnya, kendaraan tambang harus lalu-lalang melintas Dan menyeberangi jalan Trans Sulawesi ke lahan tambang yang berada di seberang Awak media terus memantau perkembangan di lapangan, dan menerima informasi dari warga masyarakat setempat terkait hal ini Kondisi ini jika terus terjadi, maka, menurut warga lokal, akan berakibat jalan itu rusak Harus diantisipasi jangan sampai jalan Trans Sulawesi itu keburu rusak Saya memang pernah lewat dan Lihat serta bikin saya kaget, ujar warga tersebut dengan disebut namanya Apa yang menjadi ada dalam wiran kita Kerabuan halaman keverkapan kelas itu Ada yang terbuat, ada yang terlalu-terlalu Proses pemengamuan ini, cukup membab wanna Namun saya sudah berjalan itu bagaimana mempertemukan Ada kekuatiran saya itu sebagai kumas Ryota yang pasti masih bertanggung jawab terhadap perusahaan PT Ryota Jaya Lestari. Warga ini juga menyebut rusaknya rumbu karang diduga akibat penambangan itu. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta Kapolri, agar tanggap dengan mengambil langkah dan tindakan terhadap perusahaan serta memperhatikan kondisi jalan negara itu. Demikian dilaporkan kontributor DNN TV Makassar, Anto. Hasil videonya Mak Jais mengatakan bahwa Kolompok 18 dengan tanah saudara Raswi tidak tumpat tindih. Saya ambilkan surat Indonesia. Ibu desa bertanda tangan, kemudian disaksikan oleh ayah, kemudian disaksikan oleh awal uddingam, punya sertifikat semua, batas-batas, kemudian disaksikan oleh caman. Nah, itu. Oke, to? Oke, oke. Hasil inilah, karena saya belum puas, saya temui ketua Kolompok 18. Dan ketua Kolompok 18 membuat pernyataan bahwa saya tidak pernah menjual tanah saudara Raswi. Tiga orang bertanda tangan semua. Bermaterai Rp10.000. Ini hasilnya. Tiga orang. Nah, ketua ini, sekretarisnya, ini mantan kepala desa. Hasil itulah, semua PT. Riota menyurat kepada. Eh, apa? Eh, amat jais lagi, pengaruh lagian ibu desa. Bahwa itu barang tumpatin dengan dilapak. Ternyata, hadilah Pak datang dirumah, itu hari sama, Ki. Iya, iya. Eh, datang dirumah, orang yang hadilah, Pak, menemui, kita turun ke lapangan. Ternyata barang itu tidak tumpat tinggi. Hasilnya ini. Iya. Tampak Cami, tanya apa hasilnya, Ki? Eh, bang, Pak Cami. Ternyataan, ya, sudah hasilnya. Nah, di tangga tangan nih, ibu desa dengan camat, ya? Iya. Oh, aku rakapkan. Iya. Oke, ada semua misi itu? Ada. Ada. Hasil itulah, lagi, karena tidak tumpatin di lembaran antara saya dan antilapa, Iya. Menyurat lagi Riota. Iya. Kepada yang sama ibu desa, untuk dipasilitasi, dipertemukan di kantor. Iya. Semua pemilihlahan yang ada di sekitar situ, akan dihadirkan. Iya. Siapa tahu ada yang tumpat tinggi dengan rasmi. Ternyata, pada saat dibahas di tubara, berapa kali ibu desa mengatakan, siapa salah satu masyarakat di desa otok talang atau di luar desa otok talang yang ada tanahnya sekitar musul lima, ibu desa yang merasa dirinya tumpat tinggi dengan saudara rasmi, yang memiliki tanah kurang lebih 20 letar, ibu desa, tolong diangkat tangannya, tidak ada yang angkat tangannya. Mungkin ada di itu, ibu pun tiga kali bertanya. Tiga kali bertanya. Pemilihlahan yang sah adalah saudara rasmi. Iya. Oke? Iya, oke, oke. Itulah semua surat. Akhirnya lagi, Peter Riota lagi, Terus lagi, kita mengatakan pengukuran di lapangan bersama dengan Peter Riota. Bahkan Peter Riota yang mengukur. Itu hari. Dia bilang, Jangan Miki mengukur. Nanti hasil pengukuran saya kita ambil. Iya. Karena kami yang mau bayar. Iya. Kami begitu. Iya. Ternyata diukur di lapangan, hasilnya, menurut Peter Riota, 7 hektare 80 hari. Tapi, kami sepakati itu hari, bahwa tak usah, 7 hektare 80 hari, 7 hektare sengah saja. Iya. Akhirnya dia suruh kita orangnya Riota, membuat rekomendasi, memberitakan acara, pengukuran di ibu desa. Iya. Dia balik lagi. Iya. Jangan ibu desa, kami yang mengukur. Iya. Tulis di situ, orangnya, rasmi yang mengukur. Iya. Kami cuma saksi. Iya. Jadi, itu lagi dia tulis di riolahmu, ibu desa, hasilnya ini. Iya. 7 hektare setengah. Iya. Oke? Oke, oke. Oke. Jadi, aku setengah, aku siap. Sampai di situ, jangan sayang. masalah saksi, saksi bagian. Surat ada di. Surat antara, surat pengurusan itu. Ini surat, surat apa ini? Iya. Oh, surat pengurusan ini. Ini pengurusan. Iya. 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 Iya.